Halo guys, kembali lagi di Noverion 25 dan hari ini kita akan mereview sepatu lari nih guys Yaitu adalah Asics Gel Kayano 31 nih guys, alias Gel Kayano 31 Wow, kira-kira sekeren apa sepatu ini Yang katanya ini adalah Stability Shoes ya, kalau nggak salah ya Pokoknya, lihat aja reviewnya guys ya Sebelumnya jangan lupa like, komen, share, dan subscribe kali ini Agar aku semangat bikin videonya guys Oke, ini langsung aja kita review dari boxnya terlebih dahulu ya guys ya Di sini kita lihat ada Asics nih guys, oke Ini aku beli di store-nya Asics di mall Ya, harusnya asli ya guys ya Ini bagian kanannya seperti ini Bagian belakangnya seperti ini guys Wih, kita baca guys Di sini tulisannya, oh dibuat di Indonesia nih guys Ukurannya 9,5 aku belinya Dan komposisinya bahan atasnya serat sintetis 98% Dan kulit sintetisnya 2% nih guys Untuk sol bagian bawahnya itu pakai rubber Oke, dan ini diimpor oleh PT Asics Indonesia Trading Wow, ini padahal buatan Indonesia Diimpor lagi Indonesia, gimana maksudnya ya guys ya Ini keluar dulu, diimpor lagi atau gimana gitu Di sini tulisannya World Trade Center Building Ini alamatnya ya guys ya Terus, apa lagi nih guys Pada bagian kanannya Wih, ini dia spesifikasinya guys Di sini ada Gel Kayano 31 Yang cowok ya, yang men Dan ini warnanya Rich Navy dan Spice Latte nih guys Rich Navy itu yang bagian atas Dan bagian bawahnya itu Spice Latte seperti ini guys ya Untuk ukurannya seperti ini Aku beli di ukuran 43,5 Oke, dan untuk sentimeternya itu 27,5 cm guys Oke, langsung aja kita buka Sepatunya nih guys Ini dia, mantep banget ya Warnanya biru dan Spice Latte Seperti ini guys Rich Navy guys Kemudian ini yang satunya seperti ini Oke, dan ini dia Asik Gel Kayano 31 Ini seri yang ke-31 ya guys ya Berarti ini udah lama banget guys Ini setiap tahun mengeluarkan Mengeluarkan Gel Kayano ini guys Wih, ini termasuk dari Stability Shoes Yaitu sepatu yang dirancang Untuk membantu pelari Yang memiliki telapak kaki datar Atau overpronation tuh Wow, overpronation tuh apa bang? Adalah kondisi ketika Pergelangan kaki berputar Terlalu jauh saat Berlari nih guys Oh gitu Jadi kalau lari tuh kalian Ininya guys Kakinya tuh ke dalam gitu guys Nah ini Stability Shoes tuh membuat Kalian agar Jejek gitu guys Bahasa jebohnya gitu guys Kalau bahasa Indonesia Stabil guys Disini ada 4D Guidance Guidance System guys Oke langsung kita review Dari Uppernya terlebih dahulu Ini terbuat dari Rajutan alias Knit Seperti ini Ini asik Bikinnya dengan Senyaman mungkin gitu ya guys Meskipun Tidak Seperti pada Sepatulari pada umumnya Biasanya dibikin Tipis banget guys Sampai Anginnya itu Bisa masuk ke dalam Sirkulasi udaranya Tapi ini Dibikin seperti ini guys Ini lebih ke Kenyamanan Dari Pemakainya gitu guys Oke Terus kita beralih Ke bagian lace-nya Alias Apa nih guys Tali sepatunya guys Seperti ini Ini biasa aja Tidak dibikin Gerigi-gerigi gitu Tapi menurutku Ini keren juga nih guys Dibikin pipih gitu ya guys ya Kalau yang Trail-trail gitu Dibikin Bulat-bulat gitu ya Iya Dan disini ada Beberapa Lubang tambahan Disini Kalian bisa Gunakan ini Agar lebih Menggigit gitu guys Disini ada tulisan 3-1 Dan ada logo asiknya Pada bagian Tongnya nih guys Kalau kita lihat Tongnya seperti ini Ini berbeda Dengan yang lain Ini Sangat empuk gitu guys Kalau kita pegang Iya Kalau sepatu lari Zaman sekarang itu tipis ya Iya guys Ini Dibikin tembuk Seperti ini Biar nyaman Dan Iya luar biasa ya guys Dipakai Buat Lari guys Terus kita lihat Pada bagian Kolarnya Seperti ini Kolarnya dibikin Tebel juga Karena ini namanya Juga stabilisius ya guys ya Ini pokoknya Dibikin Nyaman Dan dimanjakan Seperti Ini guys Oke Ini juga Rubbernya cukup keren Rubber ya Ini apa namanya ya guys ya Ini cukup Elastis Harusnya nyaman ya guys ya Terus pada bagian dalamnya Seperti ini Ada logo asiknya Oke Kemudian pada bagian Sampingnya seperti ini Ada logo asiknya ya guys ya Ini ciri khasnya Dari sepatu asik Seperti ini Iya Oke Terus kita lihat Pada bagian Kanannya Ada tulisan Gel Kayano 31 Ini guys Wow Kalau kita lihat Pada bagian sininya Untuk kertasnya Seperti ini ya guys ya Kalau kita lihat Dalamnya Seperti ini Care instructionnya Oh Ada carenya nih guys Disini ada tulisan Menggunakan Sue cleaner Dan soft brush ya Oke 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 Dan hati-hati Jangan dikasih Mesin cuci guys Ditaruh mesin cuci Gak boleh guys Takutnya pada Brudul ya guys ya Pada lepas-lepas nih Jahitan-jahitan yang ada Di atasnya Bagian uppernya Untuk missolnya ini Menggunakan FF Blast Plus Dan pure gel Ini memberikan Kenyamanan Pada kalian Untuk Berlari gitu guys Jadi empuk banget gitu guys Dan ini namanya FF Blast Plus Echo Terbuat dari sekitar 30 Konten 30 konten Berbasis bio Dan membantu Memberikan Kenyamanan Seperti awan guys Ini plus echo tuh Kayak Recycle gitu ya guys Tapi dibikin Enak dan Nyaman Seperti ini ya guys ya Wih Mantep banget Dan Mantep guys Ini Gak terlalu empuk Katanya Kalau dipakai Tapi Justru itu Yang bikin Kita lari Dengan stabil guys Kalau kalian udah Terbiasa Jadinya Enak banget Untuk Pemakaian Ya sekitar Beberapa menit Kemudian ya guys ya Tapi ini Keren banget guys Keren banget Terus bagian belakangnya Seperti ini ada tulisan Asics Logonya Seperti ini Iya Wow Keren banget Terus kita lihat pada bagian bawahnya Seperti ini Ini Bagian bawahnya Menggunakan Hybrid Asic grip Iya Hybrid Asic grip Pada bagian sini Dan ada menggunakan Teknologi AHAR plus guys Wih Itu apa tulisannya Kepanjangannya ya Kalian coba searching ya guys ya Artinya apa Itu pokoknya Ini bikin Sepatu ini Nyaman Senyaman-nyamannya ya guys ya Ini pertama kali Aku beli ini Dan Kita coba ya guys ya Seberapa kerennya ini Nantinya guys Oke Oke gitu aja review kita kali ini Mengenai Asics gel Kayano 31 Kira-kira Bakalan bagus atau enggak Menurutku itu Bagus ya guys ya Setelah Aku Menimbang-nimbang Pas itu Di outletnya Ternyata ada Nova Blast Ada Nimbus 26 Dan ada gel Kayano 31 guys Untuk Nova Blast 4 Itu memang Dibikin Ringan Dan Dibikin Lebih Bonci Gitu ya guys ya Memang untuk Deliran yang Ya untuk Lari-lari Santai gitu guys Yang bikin Kaki kita itu Bonci-bonci Gitu guys Kalau Misal Nimbus itu Dan gel Kayano Beratnya itu sama ya guys ya Tapi menurutku ini Lebih Enak aja guys Makanya guys Lebih stabil gitu guys Tapi Selera Terserah kalian ya Yang mana ya guys ya Kalau aku Menjatuhkan Pilihanku Ke ini guys Apalagi warnanya juga Keren banget guys Oke gitu Jangan lupa like Comment Share Dan subscribe Agar aku semangat Bikin dunia See you in the next video Bye Oke guys Ini dia Asics Gel Kayano 31 nih guys ya Ini gel Kayano Yang ke 31 Wih Udah 31 tahun Berarti ya guys ya Katanya itu Tiap tahun tuh Bakal Ada gel Kayano Nih guys Ini Merupakan Sepatu Pertama aku Ya guys ya Yang Merknya asik guys Ini semoga Awet Dan semoga Enak ya guys ya Katanya ini adalah Stabilisius Buat Ini ya Buat Orang-orang Yang punya Masalah pada Kaki Yang terutama Kakinya datar guys Atau Overpronation guys Tapi gak apa-apa Dipakai untuk Orang yang normal ya Atau larinya normal Karena bisa Mengurangi Cidera juga Guys Wow Dan ini pemakaiannya Cukup nyaman Kalau pertama kali First impression Dan warnanya juga Cakep ya guys ya Rich navy Dan spice latte Guys Wih Keren banget Dan Bentuknya juga Keren Ini kayaknya Bisa buat Daily juga ya guys ya Jadi gak Terlalu Sepatu lari banget ya guys Kalau menurutku Oke Kita cerita Video ini See you in the next video Bye Duit bisa dicari bro Uang bisa dicari bro Uang bisa dicari bro Uang bisa dicari bro Duit bisa dicari bro Tapi sulit carinya bro Uang bisa dicari bro Oang Sampai jumpa.